Hey guys, welcome back to my youtube channel Senek Sarjani Ramai tak puas hati guru saman Ain Husniza 1 juta RM Sebelum nak tonton lebih lanjut Jangan belum subscribe tuh, subscribe dulu ya Dan aktifkan buta locengnya Untuk notifikasi video selanjutnya Pelajar perempuan Ain Husniza Saifol Niza Mengakui emosi Tak stabil selepas menerima sorak Tentu tan saman 1 juta RM Daripada guru yang didakwanya Begurau mengenai rogol Ain Menurusi berbenang di Twitter berkata Dia terkejut ketika menerima Tentu tan tersebut ketika sesi Pengajaran dan pembelajaran di rumah Hai, hari ni Ain tiba-tiba terima sorak Tentu tan atas pernyataan-pernyataan Fitna Dalam sorak ni Ain diberi 7 hari Untuk semua tentu tan ni Antaranya membayar 1 juta RM Bagi ganti rugi Saya hanya mohon semua Doakan urusan dipermudahkan Saya minta maaf Emosi sangat tak stabil Yang buat Ain tak aktif Dalam sosmed tengah dalam Kes online dapat sorak macam ni Roses tinjauan laman sosial tersebut Rata-rata netizen turut terkejut Apabila guru tersebut bertindak Menghantar sorak tentu tan saman Ada yang bersepati terhadap Ain Kerana terpaksa menempuh dugaan ni Pada usia yang sangat muda Namun ada yang lebih menarik perhatian Ialah apabila berbenang ditulis Ain Turut menarik perhatian Presiden Parti Keadilan Rakyat Yang juga Ahli Parlimen Dickson Dr. Sri Anwar Ibrahim Dalam capannya kepada Ain berkata Gejala Victim Blaming Tak seharusnya dijadikan Normalisasi dan kaum wanita Serta kanak-kanak mesti dibela Tolong jangan normalisasi gejala Victim Blaming Terutamanya dalam cas seperti ni Kita mesti hormati kaum wanita Dan kanak-kanak mesti dibela Syarikat mesti tegas melawan budaya jelek ni Dan harus dukung perjuangan adik Ain Teruskan perjuangan Katanya sambil memberi kata-kata semangat Buat pelajar berusia 17 tahun tu Terdahulu Guru Pendidikan Jasmani Terbabit Telah memfailkan tuntutan saman Berjumlah 1 juta RM Kerana mendakwa dirinya di fitnah Ain Terima kasih telah menonton